hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan Andika alai service kali ini saya kedatangan sebuah power ampli ya mono merek apa ini atau tipe apa ini merek heavy bass power ampli model T101KF kerusakan tidak ada suara ya untuk jenis ampli ini menggunakan dua input AC dan DC ya DC menggunakan 12 volt dan AC2 kosong katanya yang punya untuk menyalakan menggunakan kabel AC sudah tidak berfungsi dan fungsinya cuma menggunakan arus DC jadi menggunakan adaptor adaptor seperti ini langsung aja kita nyalakan nyala ya tidak bersuara langsung aja kita bongkar dan seperti ini penamakannya ya para amplinya katanya yang punya karena jenis ampli ini belum ada bluetoothnya karena model lama suruh menambahkan bluetooth jadi saya nanti akan tambahkan bluetooth sekalian ya Hai karena DC nya inputnya 12 volt saya akan tambahkan step up karena modul bluetooth hanya saya memerlukan 5 volt untuk kerusakan tidak ada suara saya curiga pada TR final nya ya dua ini saya akan copot di bagian TR final TDA 2003 saya akan copot dan cek bop parte 3 Saya minta maen apa apa Mildan selamat menikmati dan setelah saya lepas ada salah satu TR final gosong ya ini kita akan cek apakah rusak semua kalau salah satu sepertinya cuma yang ini ya ini yang rusak ya coba kita cek yang ini yang ini tidak apa-apa saya akan ganti salah satu dan ini saya sudah siapkan penggantinya kita pasang lagi jadi selamat menikmati setelah kita ganti langsung kita coba ya selamat menikmati selamat menikmati peti putus nyambung ya sebab kita sedih pulang bagian yang ini yang ini yang ini yang ini yang ini ya 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 Dulu Puyuh Fw25 vol Ayo kita cek kapasitas kapasitas tangsi elgonnya hai 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 2.000 UF ya tuh 2000 UF nilainya melar ya Hai ini Cuma 1000 UF jadi 2000 UF Hai melar 1000 UF ya kita cek lagi the 2000 UF kita akan ganti juga aku ini ya dan disini saya akan ganti dengan 1000 UF 50V ya karena yang ada 50V tapi enggak apa-apa saya akan ganti kita coba kok enggak nyala Oh nyala eh dada suara berarti sudah normal kita tinggal tambahkan bluetooth ya di sini saya akan gunakan bluetooth seperti ini dan sebuah step-up dan untuk suplenya saya akan satukan dengan supply 12 volt karena bluetooth cuma memerlukan 5 volt jadi akan saya step-down 12 volt menjadi 5 volt kita rakit kita cari dulu bagian plusnya ya ya ini min ini plus input disini 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 ini 11 volt kita kecilkan kita kecilkan menjadi 5 volt ini malah nambah ya kita putar ke sini berfungsi atau enggak ya step up nah ini ya sudah bisa kecil kita kecilkan menjadi 5 volt saja 4,8 ya 4,8 saja dan disini untuk suplai bluetoothnya saya gunakan kabel seperti ini seperti ini ya selamat menikmati kita tinggal tancapkan sini kita nyalakan lagi nah sudah nyala ya bluetooth juga sudah menyala untuk outputnya disini saya gunakan sebuah kabel sekerem kita langsung swadirkan ke bagian input ya untuk input audio ada disini ya ini sekitar CA ini kita langsung swadirkan ke sini kita cari groundnya groundnya yang mana ini ya ground ground dan ini untuk LR ground kita sambung ke sini oke Terima kasih. Terima kasih. Dan setelah saya cek sudah berbunyi betulnya, saya akan rakit kembali. Terima kasih. Terima kasih. Langsung kita tes lagi ya. Tidak nyala. Sekarang kita coba lagi ya. Sudah nyala. Sudah terkonek ya. Sudah tentu ya. Sudah bersuara ya. Sudah bersuara normal. dan sudah bersuara normal dan kita tinggal kasihkan yang punya demikian video dari saya kali ini untuk perbaikan modul ampli heavy bass power amp dan pendamaan bluetooth semoga menghibur dan bermanfaat jangan lupa like dan komen pastinya juga subscribe terima kasih sudah menonton sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax